Intro Pagi baik basudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Terserang hama, ribuan pohon tomat di desa Wai Mital serang bagian barat rusak. Puluhan tahun tak ada jembatan, warga pedalaman serang bagian barat melewati arus deras sungai. Ribuan warga Meluku Tengah tumpah ruah ke pantai menggelar tradisi mandi safar. Nasi pilu masih dialami warga pedalaman di kecamatan Inamosol dan Elpa Putih, kabupaten serang bagian barat. Sebab mereka kini masih terisolir, tak ada jembatan membuat mereka dari dan ke kampung harus melewati arus deras sungai. Rakit inilah alat utama satu-satunya untuk mereka. Kondisi ironis ini sudah berlangsung puluhan tahun. Asyarakat harus bertarung nyawa dengan rakit menuju kampung Ahiolo. Ada lima negeri di sini dan setiap sisi harus ada perhatian pemerintah. Warga mendesak pemerintah segera membangun jalan dan jembatan yang lebih memadai di sini. Agar nasib warga pedalaman serang bagian barat ini jauh lebih manusiawi. Tim Liputan melaporkan dari serang bagian barat. Gelombang tinggi kembali menerjang pesisir kota Ambon. Antara lain pesisir desa Paso, kecamatan Baguala, kota Ambon. Kondisi tersebut mengakibatkan warga sekitar desa pesisir ini was-was. Selain mengancam warga, gelombang tinggi juga mengancam mata pencaharian nelayan di desa ini. Mengantisipasi dampak gelombang tinggi, warga yang tinggal di pesisir serta nelayan diimbau waspada agar tidak jatuh korban. Muhammad Syahrul Suned melaporkan dari Ambon. Pantai desa Paso, kecamatan Baguala, kota Ambon kembali dipenuhi sampah. Akibatnya pantai terlihat begitu kotor dan jorok. Selain jorok, sampah yang diduga berasal dari warga setempat maupun sampah dari lokasi lain sehingga merusak pemandangan di sekitar lokasi. Kalau setiap kali di tim timur itu, sampah kan selalu datang dari lauk jadi banyak. Ketung di sini juga rasa-resa, kagal sampah karena mengingat sampah ini sudah sama tinggi juga dengan ketung punya talit yang ada di gipante ini. Sampah ini kan menyumbat saluran-saluran air seperti kayak gorong-gorong. Biasa itu kalau hujan, kalau sampah sudah tersumbat di saluran-saluran air, kotor juga biasa itu kena banjir. Dampaknya juga banjir. Banjir juga ya. Menggunungnya sampah tersebut juga meresahkan nelayan di lokasi ini. Warga meminta pemerintah segera menyingkirkan sampah tersebut agar tidak lagi meresahkan warga serta nelayan di desa Paso. Muhammad Syahrul Suned melaporkan dari Ambon. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah mengakibatkan tingginya risiko masalah kesehatan terjadi pada masyarakat. Guna mencegah risiko itu terjadi, berbagai cara dilakukan untuk mengolah sampah. Seperti yang dilakukan komunitas jemaat GPM Immanuel OSM Kota Ambon. Antara lain dengan membuat ekobrik berupa sampah plastik yang telah dibersihkan dan dikeringkan, kemudian diisi ke dalam botol plastik. Dengan cara ini sampah bisa dijadikan berbagai aneka hiasan, antara lain bata ramah lingkungan. Inovasi ini juga memiliki manfaat secara ekonomis. Misalnya bisa dijadikan perabotan indoor, furniture, hingga material bangunan seperti dinding sebuah ruangan. Kalau sampah-sampahnya dari mana? Punggung dari mana? Dari jalan? Dari bangga, ambil dari BNN, dari pasar, dari rumah-rumah. Oh rumah-rumah ya. Kayak risiko-risiko ini cuci, tapi masih jumur lagi. Oh jumur lagi? Sampah-sampah, ambil dari pemuluk. Tujuan dari daur ulang atau recycling ini sendiri kan itu dalam perilaku 3R itu. Jadi reduce, reuse, dan recycle. Jadi recycle itu yang daur ulang kayak gini. Jadi itu juga dia mau bilang bahwa katun punya perilaku itu dia berdampak kayak penyumbang sampah. Katun ini kan berlaku penyumbang sampah ke TPA nih. Nah kalau dengan ada tindakan kayak gini berarti dia mengurangi penyumbangan sampah ke TPA itu sendiri. Selain itu kegiatan tersebut juga untuk mengedukasi warga agar selalu menjaga lingkungan. Dengan tidak membakar sisa-sisa plastik yang berpotensi menjadi pencemaran lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Terima kasih telah menonton!